Pertama, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, berkunjung ke PT. Sri Rezeki Isman atau PT. Sriteks di Sukoharjo pada selasa 23 Januari 2024. Kehadiran Gibran di PT. Sriteks disambut langsung oleh seluruh jajaran direksi, komisaris, serta ratusan karyawan di perusahaan yang memproduksi tekstil hingga ekspor tersebut. Kehadiran Gibran ke pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara ini mendapat sambutan meriah dari para karyawan. Mereka berebut foto dan menggaungkan nama Gibran. Saat sambutan, Gibran menyampaikan sudah saatnya Indonesia bisa mengoptimalkan hilirisasi produk termasuk industri tekstil. Selain itu, pembatasan ekspor bahan mentah ke luar negeri menurutnya juga dapat meningkatkan pendapatan negara. Siapa bisa mengeluarkan kata hilirisasi, itu ada yang bertawak dari grup sebelah. Ini tidak boleh, kita tidak boleh menyampaikan masalah hilirisasi, kita tidak boleh lagi mirip barang mentah. Gibran optimistis, produksi industri tekstil di dalam negeri bisa meningkat dengan adanya penyederhanaan peraturan, serta program hilirisasi akan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.